Efek berhijab lagi, Celine Evangelista kini dijodohkan dengan Aan Story Aktris Celine Evangelista kini dijodoh-jodohkan dengan Aan Story setelah ditinggal Marshall Widianto menikah Sebelumnya, janda Stefan William tersebut memang diisukan menjalin cinta dengan sang komika Namun usai ketahuan ternyata Marshall sudah menikahi Cesen bahkan telah mempunyai anak Hembusan isu miring itu perlahan tenggelam Kini, janda empat anak tersebut giliran dijodohkan dengan Aan Padahal, sebelumnya juga ada penyanyi Stefan Pasaribu yang selalu menemani Celine akan tetapi kini tampak jarang bersama lagi Tak ayal, foto terbaru Celine dan Aan menuai beragam komentar positif dari warganet yang menyarankan agar mereka menikah saja Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Aan melalui akun pribadinya Aan Story pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023 Kemarin, dilansir banjarmasinpost.co.id dari unggahan tersebut Minggu, tanggal 16 April tahun 2023 Aan membagikan fotonya sedang duduk berdua dengan Celine Aan dan Celine bertemu saat mereka buka bersama kemarin Dalam foto tersebut, Celine terlihat tampil berbeda yakni mengenakan hijab dan busana tertutup Celine tersenyum tipis ke arah kamera handphone yang dipegang oleh Aan Dengan pose duduk menyamping dan kedua tangannya di atas paha Alhamdulillah tahun ini buk berjegah at Celine garis bawah evangelista, ujarnya Menanggapi itu, Celine tampak bereaksi bahagia melalui kolom komentar Aan Story merupakan owner dari rumah kece manajemen dan pemilik label musik kece Sosoknya juga kerap terlihat bareng para figur publik Seperti Juragan 99 dan Rafi Ahmad Penampilan Celine evangelista berbusana muslimah kembali menuai sorotan Kali ini, penampilan janda Stefan William memakai hijab dan dress panjang diabadikan oleh Aan Story Ibunda Lucio Otil William dan Eadretko Alois Miguel tersebut memang sering memakai busana syari Mantan istri Dearly Idol tersebut juga sempat tepergok abis sholat oleh temannya di lokasi syuting Demikianlah konten ini kami sajikan Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Bye-bye